Kami awali informasi yang pertama dari Bempawah. Satu unit rumah warga yang berada di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Hagus Terbakar. Menurut warga, setempat kebakaran yang terjadi tersebut diduga dikarenakan aliran listrik. Sejumlah warga di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, berjibaku melakukan proses pemadaman terhadap satu unit rumah yang hangus terbakar. Kebakaran ini terjadi diperkirakan sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan warga setempat, bahwa kondisi api tiba-tiba membesar melahap satu unit rumah tersebut. Diketahui bahwa kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah ini merupakan milik Muhammad Amin. Setelah beberapa menit kejadian kebakaran, terdapat dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah dan swasta untuk melakukan proses pemadaman. Proses pemadaman juga turut dibantu pihak kepolisian setempat. Hingga kini api telah berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ini bukan dari kecil, jadi untuk unitnya yang dari tangkar kemudian yang membawa itu ada satu unit, terus juga ada dari swasta satu unit, jadi ada dua unit semua yang berikutnya. Korban jiwa tidak ada, jadi yang di rumah itu ada empat, satu kata itu ada empat jiwa, jadi alhamdulillah semua selamat. Sementara itu belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah bilik keluarga desa pasir, namun diperkirakan kebakaran ini dipicu oleh aliran listrik.